adalah kerapuhan etika penyelenggara ini tema besarnya tapi subsistem yang dimintakan hari ini dan tempat jam ini adalah perspektif budaya hukum penyelenggara namun demikian saya harus tetap membahas sedikit mengenai apa itu kerapuhan dari etika penyelenggara kalau saya salah etimologi maka kata awalnya adalah rapuh rapuh itu mudah pecah bahkan mudah sekali bukan cuma retak tapi mudah sekali pecah dari apa yang terjadi pada penyelenggara tadi diurahkan singkat bahwa berbagai pimpinan lembaga tinggi negara ternyata melanggar etika bahkan diberhentikan salah satunya oleh profesor di sebelah saya ini yang dengan beraninya memecat dengan beraninya memecat seorang ketua makamah konstitusi ini luar biasa dibandingkan banyak orang baik di kawasan akumisi maupun masyarakat umum beraninya profesor Jimli ini memecat bahkan melarang untuk melanjutkan perkara yang sudah ditangani oleh makamah konstitusi yang nanti lahirlah yang disebabkan perkara nomor 90 tahun 2023 ini sangat menarik bahkan saya yakin internasional pun terkejut ini seorang ketua makamah konstitusi diberhentikan di tengah jalan tidak ada lain keberanian yang bisa menyangilai dan kemudian kalau saya harus membayangkan kenapa kerapuhan etika ini memang perlu dibahas etika ini muncul ketika hukum tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi apa misalnya multidimensional terhadap keadaan krisis di Indonesia tahun sebelum tahun 2000 tahun 1912 misalnya demikian krisis ketika itu negaribin oleh Presiden Gus Dur dan keempat kita maka banyak hal yang memang tidak bisa dilakukan untuk mengatasi krisis moneter ketika itu orang yang mencari jalan keluar apa ketika tidak bisa menangkap obligor lari semua dengan sekian ratus triliunnya hutang kepada Bank Indonesia siapa yang akan disalahkan dalam kondisi seperti ini mencari dengan data hukum akan sulit semuanya berproses dengan baik permohonannya semua ke Bank Indonesia lancar belum ada OJK ketika itu kemudian baru datasi dengan data OJK ini kemerut yang luar biasa krisis yang luar biasa MPR ketika itu menerbitkan sebuah keputusannya memberitakan Presiden untuk melakukan release and discharge artinya kalau membayar sebagian kecil saja diterbitkan SKR surat tanda lunas surat tanda lunas selamat menikmati selamat menikmati